Orang yang memakai TL atau tambang liring ini hanya cukup si target melangkahi bayangannya itu sudah terkena efek dari si tambang liring ini selamat malam hari ini saya mau membahas tentang salah satu warisan budaya dari Kalimantan Selatan dari daerah Banjar khususnya Hulu Sungai Selatan cuma lebih umum di daerah Banjar yaitu ini namanya tambang liring tambang liring ini otentik milik kebudayaan suku Banjar ciri-ciri tambang liring itu adalah berupa media raja yang dituliskan di atas sebuah media seperti kain, kertas, juga kulit dan umumnya biasa berupa kulit kulit kijang atau kulit macan cuma lebih umum itu memakai kulit kijang dan TL yang unik biasanya menggunakan kulit kijang putih di ciri-ciri umum dari tambang liring ini biasa digunakan figur tokoh-tokoh pewayangan seperti punakawan pandawa bidadari naga rahwana dan tokoh-tokoh lain dan beberapa macam simbol raja dan berbagai macam gambar lain ya nanti saya jelaskan filosofinya dari tambang liring ini jadi untuk ini saya mau meritu secara umum dulu apa itu tambang liring jadi tambang liring ini adalah azimat yang biasa disebut orang azimat pelet bayangan azimat pelet bayangan ini kenapa disebut dengan azimat pelet bayangan konon orang yang memakai TL atau tambang liring ini hanya cukup si target melangkahi bayangannya itu sudah terkena efek dari si tambang liring ini dan dan tambang liring ini digambar menggunakan dawat nah jadi persepsi dawat sekarang ini dianggap orang dawat itu adalah tintah yang bercampur darah sebenarnya makna dari dawat itu sendiri adalah tintah jadi dulu mereka menggambar ini menggunakan tintah dari bahan tumbuh-tumbuhan nah hitam hijau merah itu menggunakan pewarnaan dari tumbuh-tumbuhan dan akar-akaran dan itulah disebut dawat beda dengan dawat surga dawat surga itu tintah alami tadi bercampur dengan darah manusia itu namanya dawat surga darah manusia yang bagaimanakah yang bisa dipakai untuk dimediakan ke tambang liring ini jadi tidak semua dawat ada kriterianya kriteria umum adalah kriteria umum adalah darah dari orang yang matinya tidak wajar seperti pembunuhan kecelakaan dan lain-lain darah itu pun tidak sembarang tidak sembarang diminta jadi ketika si korban ini masih bernafas saat itu juga orang itu meminta izin kepada orang yang Sakaratul Maut ini untuk meminta darahnya jadi meminta izin dan penggunaan darah orang itu juga ada ada syarat-syaratnya pertama kita harus tahu nama darah orang itu siapa namanya siapa orang tuanya gitu jadi tidak sembarangan menggunakan PL yang berbahan dawat syurga dari situlah perbedaan antara tambang liring aliran kanan dengan tambang liring aliran kiri jadi tambang liring aliran kiri ini yang menggunakan media darah itu PTL orang yang membuat tambang liring ini pun bukan orang sembarangan dia harus seorang dalang dia punya keturunan dalam memiliki keilmuan tentang dalam raja dan makna dari filosofi filosofi dalam ini jadi istilahnya itu ada titis tetes dan tutusnya jadi dia harus ada keturunan atau dia punya ilmu yang diturunkan atau dia belajar jadi tidak sembarangan dan untuk menulis raja pun atau menggambar ini pun tidak sembarangan juga misalnya si dalang harus berpuasa si dalang menulisnya di dalam sebuah sumur atau saat penulisan si dalang tidak memakai kain salah pun dan penulisan di hari-hari tertentu dan malam-malam tertentu nanti saya jelaskan gambar-gambar dari tambang liring ini seperti gambar ini ini seperti gambar ini semua ada maknanya jadi setidaknya kalau kita punya tambang liring kita harus tahu juga filosofi dari gambar-gambar ini jadi si dalang itu menulis dia ada maksud dan tujuan seperti ini kan gambar ular cinta mani ini gambar kukang barampit ini gambar naga gambar arjuna rahma sinta dan sebagainya nanti saya coba jelaskan di video selanjutnya selamat malam selamat 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 Terima kasih.